Tapi karena ini sudah menjadi bangunan, sangat kita harapkan ada pengambilan kebijakan bahwa fungsi-fungsi bangunan ini tidak menjadi fungsi kegiatan ekonomi bisnis. Itu kawasan yang sebenarnya tidak boleh ada bangunan lain di sana ya Pak ya? Semestinya kawasan itu adalah kawasan yang mesti dilestarikan, dan kawasan itu adalah kawasan retong. Jadi kesimbangan alamnya mestinya tidak diganggu. Selamat datang di Metro Bali Podcast. Apa yang kita bayangkan dengan keberadaan Pura Besake dulu, sekarang, dan berikutnya? Pura Besake yang terletak di Kecamatan Trendang, Kabupaten Karangasep ini adalah Pura Terbesar dan paling suci di Bali yang merupakan pusat pelayanan spiritual umat Hindu di Bali bahkan di Indonesia untuk melakukan persembahyangan. Tentu saja perbatuan, landscape, dan juga arsitektur bangunan Pura yang indah ini menjadikan kawasan Pura Agung Besake sebagai salah satu tempat yang sangat-sangat kita sucikan dan tentu sangat kita agungkan. Namun kini, keberadaan Pura Besake dengan komponen di sekelilingnya sangat banyak berubah. Ini yang kita diskusikan pada Metro Bali Podcast kali ini. Di studio sudah hadir narasumber saya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang kembali, Bapak Jero Gede Sidibye. Yang panggil Pak Jero, Dadaus? Dadaus. Beliau adalah Ketua Forum Penyadaran Dharma. Beliau juga pernah sebagai anggota MPR Utusan Daerah Bali Badan Pekerja MPR RI di tahun 1999 hingga 2004. Dan beliau juga sebagai konsultan ekonomi ya, Pak. Banyak sekali tugas yang sudah beliau lalui. Dan akhirnya kita berbicara mengenai Pura Besake kali ini. Setelah beliau bertugas kemana-mana, ibaratnya kemanapun burung terbang, akhirnya kembali pulang. Begitu ya, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini ada hal yang sangat mengejutkan dan menjadi pertanyaan besar ketika kita menyimak siaran humas Pemda Bali di media sosial. Tentu ini adalah media resmi dari Pemda Bali yang memuat pernyataan bendesa adat besakeh di atas bangunan bertingkat yang ngungkulin Pura Titigonggang. Saya berimajinasi atau mengingatkan dulu ya, Pak ya, posisinya di mana. Demikian juga Pemirsa Metro Bali. Bangunan yang akan difungsikan sebagai tempat parkir dan kegiatan ekonomi. Pernyataan bendesa adat yang dalam tanda kutip ngelantur ini, saya juga tidak tahu apa yang beliau sampaikan. Pastinya Pak Jero bisa menyampaikan apa sih yang sebenarnya disampaikan sampai ini menjadi hal yang sangat-sangat harus kita pahami. Silahkan, Pak Jero. Begini, Panca, ya. Kalau kita bicara tentang besakeh misalnya, ini kan utamu mandalunya Pulau Bali. Dia berada di Madianing, Gurungagung. Semestinya kan kita bicara itu, sudah bicara tentang keheningan. Kita bicara tentang keheningan, bahkan tentang kesucian. Tidak lagi kita bicara hal-hal yang lebih sifatnya skala. Kenyataan gitu ya, Pak ya? Iya, duniawi. Duniawi, padahal kan Panca dan juga para pemirsa kan memengetahui bahwa sistem keyakinan kita ini adalah sistem keyakinan yang menggambarkan kesimbangan kehidupan. Iya. Sekala, deskala, material, spiritual. Kan begitu? Iya. Salah satu keyakinan misalnya. Salah satu agak guritan suci Ticumbudi misalnya menyatakan. Boleh saya keyakinan ya? Boleh, 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 Pak. Sekala, lani, skala, tepang, mang, den, ma, mesik, re, jati palingan tunggal, yang wisis segera ganin. Pesan, pesan, pesan sastra dan spiritual disitu adalah kehidupan maskat Bali yang bergambungnya ini, ya memang dia menggambarkan sebuah kesimbangan kehidupan. Sekala, kesimbangan kehidupan inilah yang mengantar bahwa keyakinan Tuhan itu menjadi nyata. Kan kita mesti pegang itu. Iya. Bahwa kita hidup dalam sistem keyakinan yang menggambarkan keseimbangan. Iya. Kemudian dari tradisi para leluhur kita dinyatakan, semakin kita naik ke wilayah-wilayah yang menuju utama Mandala, kan kosmori ruang kita kan dibagi. Mister Mandala, di mana kita melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan pertanyaan, kemudian Madia Mandala, kegiatan bermasyarakat di desa Pakraman. Iya. Dan kemudian di utama Mandala. Utama Mandala. Kalau kita bicara di utama Mandala, kita berbicara tentang spiritualitas. Iya. Kita berbicara tentang kejujuran. Kita berbicara tentang dedikasi kepada leluhur dan kepada Tuhan yang melinggir di tolonggir. Iya. Kan begitu. Iya. Nah, sekarang kan ada masalah. Jadi di wilayah utama Mandala, di wilayah utama Mandala, di Purwap Saki, di utama Purwap Saki, ini dibangun gedung bertingkat. Gedung bertingkat yang fungsinya adalah tempat parkir dan penjualan barang. Jadi motif ekonomi. Sudah tentu orang akan bertanya. Kok di wilayah utama Mandala, yang semestinya hampir total adalah kegiatan spiritualitas, kok dimasukkan wilayah-wilayah wacana dan kepentingan yang warnanya ekonomi, yang kemudian mendapat pembenaran dan pembenaran daerah. Itu kan tidak saja disayangkan. Itu kan ada kesalahan dalam cara berpikir dan kesalahan dalam kebijakan. Ambil satu contoh. Apa namanya? Pernyataan yang dilakukan oleh Bendesa Saki. Tempat saja bermasalah ya. Karena di gedung bangunan bertingkat, bangunan ini lebih tinggi dari titik gongang, ini sudah masalah. Dari segi kosmuli ruang sudah berpasalah. Dan kemudian ada ucapan yang nadanya adalah nada kampanye politik. Seperti apa yang disampaikan Pak? Artinya bahwa ini, bekat gubernur sekarang, terjadi seperti ini, ke depan akan jauh berkembang. Pokoknya nadanya nada politik. Seperti kampanye gitu ya Pak? Bukan lagi seperti kampanye. Tapi sudah kampanye. Sudah kampanye. Itu memberikan penggambaran kan bagaimana wilayah tempat suci, kemudian disyarat ke wilayah politik praktis. Itu sudah tidak patut. Ya. Pertama. Yang kedua, waktu tidak memungkinkan. Ya, ini belum masalahnya kampanye. Kampanye mungkin satu setengah tahun atau dua tahun lagi. Ya. Itu kan peningguan masalah. Padahal di wilayah Besaki, mestinya orang, di wilayah Besaki, mestinya orang sudah menenangkannya. Jadi sudah tidak bicara. Ya, sudah menenangkan diri. Sudah menenangkan diri, melakukan bakti, nulas pemadu yang baik. Nah, ini yang kita mengingatkan. Yang pemerintah memberikan kesempatan hal-hal seperti ini yang semestinya harus dikoreksi. Ya. Dan apakah ini mendapatkan respon, Pak? Dari pengurus pura misalnya atau dari pengurus desa adat sendiri? Karena ini kan mengatasnamakan pura Besaki, Pak. Sampai hari ini saya belum dengar kabarnya. Tapi panca dan juga para pemirsa, dari kasus gedung bertingkat ini, gedung bertingkat yang punya fungsi ekonomi. Parkir dan penjualan barang-barang seperti ini, berarti di sini sudah ada konflik. Konflik antara kepentingan ekonomi sekali dengan konflik dengan nilai-nilai spiritualitas yang mestinya pura Besaki dijaga. Dalam kondisi ini, sampai hari ini, kemenangan dalam tanda kutip, kemenangan dalam tanda kutip berhadap pada kepentingan ekonomi. Ya. Dan spiritualitas dikorbankan. Kita hanya ingin ingatkan, para pengambil kebijakan pada masyarakat, bahwa ini ada proses yang sebut saja ngeletihkan besaki. Ya. Apa akan kita biarkan? Sudah tentu tidak. Kita inginkan pengambil kebijakan untuk melakukan koreksi. Ya, untuk melakukan koreksi kebijakan ini karena dia bahwa tempat parkir bertingkat ini, dia berada ngungkulin titik gongang dan hampir semua menyerap kawasan pada undagan pertama Besaki. Oke, jadi Dalempuri, Prajepati, kemudian Setreganemayu, kemudian Tegal Penang Sarang, dan ini. Kan ini? Itu satu kawasan yang sebenarnya tidak boleh ada bangunan lain di sana ya Pak? Semestinya kawasan itu adalah kawasan yang mesti dilestarikan. Ya. Yang mesti dilestarikan. Dan kawasan itu adalah kawasan retom. Jadi kesimbangan alamnya mestinya tidak digagu. Ya. Kesimbangan alam dalam artian pancik mahabutu, pertiwi, apa, TJ Banyu Akase harus tetap. Ya. Tanpa menyelipkan di sana ada bangunan bertingkat yang jelas motifnya adalah kepentingan ekonomi yang mengorbankan kepentingan spiritualitas. Iya. Namun ini sudah terjadi ya Pak ya? Sudah terjadi. Ini sudah berdiri megah di sana dan mendapatkan satu sambutan dari kalangan tertentu. Ya. Salah satunya seperti Bendese menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Bayan Koster. Karena atas langkah beliau, ya, atau di masa pemerintahan beliau, bangunan ini didirikan. Nah, kira-kira apa, Pak Ngede? Apakah kemungkinan nanti bangunan ini bisa dikondisikan berbeda begitu? Saya ingin tegaskan bahwa apa yang sampaikan kepada Bapak Panja tadi, cara berpikir itu yang keliru. Ya, cara berpikirnya yang keliru. Di kawasan-kawasan utama Mandala yang semestinya adalah kegiatan spiritualitas, semestinya pertimbangan-pertimbangan ekonomi itu ditempatkan pada urutan yang di bawah. Ya, sebetulnya desainnya sudah ada. Ya, bangunan-bangunan seperti ini semestinya dibangun di dundung, sesuai dengan rekomendasi Bank Dunia dulu. Dundung itu adalah kawasan kurang lebih 2-3 kilo sebelum Dalem Furi, yang tempat parkir kita yang pertama. Berarti kalau biasanya bis ada di sana ya, Pak? Ya, itu. Mestinya kembalikan aja ke fungsi itu. Ya, desain itu. Jadi, 2 atau 3 kilo ini sekarang sudah jadi tempat parkir. Ya. Ya, tapi karena ini sudah menjadi bangunan, ya sangat kita harapkan ada pengambilan kebijakan bahwa fungsi-fungsi bangunan ini tidak menjadi fungsi kegiatan ekonomi bisnis. Ya. Jika dialih fungsikan, kira-kira bisa digunakan untuk apa, Pak Gede? Bisa saja digunakan untuk tempat pameran. Tempat pameran tentang kebudayaan Bali di kawasan Besakir. Bisa juga dibuat tempat perpustakaan yang menggambarkan inilah perjalanan Besakir. Masih banyak hal-hal lain yang merupakan bentuk kompromi, bentuk kompromi itu, tapi dengan syarat jarak antara bangunan dengan pura-pura ini, dengan pura titik gonggang harus dibenahi. Misalnya dibuat jarak hutan penyangga. Kan berbeda artinya. Bukan jalan, ini jadi hutan penyangga. Yang dibuat subur dan hijau dan kemudian dijadikan hutan lindung produktif. Yang kembali menggambarkan bahwa ya kurang lebih aura ruang Besakir di level 1 tidak berubah. Iya. Dan ini butuh proses yang sepertinya berat ya, Pak ya? Tidak ada istilah berat kalau kita tetap berangkat dari keyakinan bahwa sistem spiritual Besakir harus kita jaga, kita rawat, dan kita sucikan, dan itulah keyakinan kita bahwa hanya dengan itu kita selamat. Iya. Jadi tidak ada istilah berat sebenarnya. Maka dari itu kita berharap ya, Pak Gede, apa yang menjadi harapan Pak Gede tadi, mungkin kalau dibongkar begitu, disayangkan juga gitu misalnya. Tetapi kalau dialih fungsikan, tentu ini sangat penting sekali. Siapa kira-kira yang harus mengambil langkah ini, Pak? Sudah tentu Gubernur. Tapi bukannya ini sulit, karena beliau sendiri yang menginginkan bangunan ini dibangun untuk sebagai tempat parkir misalnya. Ya, disuruhkan, melalui forum ini kita ingatkan, jangan diadu antara kepentingan ekonomi masyarakat pragmatis dengan nilai-nilai spiritualitas. Kembali kita ingatkan, kalau kita sudah sampai dibesakir atau membocanakan besakir, semestinya kan kita sudah dalam suasana kediaman, keheningan. Ya, tapi karena sekarang ada persoalan, ya kita mesti ungkap. Ya, supaya jangan kesalahan yang satu ini, kemudian menimbulkan kesalahan lain yang kemudian hari yang bisa menjadi masalah lebih besar. Pancah, saya ingin menunjukkan. Ya, seperti apa? Peraturan Presiden, peraturan Presiden yang menetapkan kawasan Gunung Agung dan sekitarnya sebagai proyek strategi nasional. Ya, itu memberikan penggambaran secara yuridis, sudah tentu kita tidak menginginkan, secara yuridis di kemudian hari orang boleh investasi di sekitar Gunung Agung. Ya, itu kan apa? Itu ada kebijakan pemerintah sekular yang sangat membahayakan umat Hindu dan masa depannya. Ya, dan tidak banyak yang mengetahui hal tersebut ya Pak ya? Mungkin bagi masyarakat awam dan sekitar. Ya, tapi peraturan Presiden itu kan sudah diumumkan, sudah diingatkan. Itu hanya kita ingatkan. Kalau proyek ini tidak dilakukan koreksi, kalau proyek ini tidak dilakukan koreksi, tidak tertutup kemungkinan proyek berikutnya akan menjadi jalan. Sudah tentu kita tidak inginkan. Jadi diingatkan mulai sekarang. Oh ya, sebenarnya kita tidak inginkan misalnya ada pembangunan hotel, maaf ya. Ada pembangunan hotel di sekitar pura penghubungan. Ya, itu sangat memungkinkan di kemudian hari. Apalagi dengan Undang-Undang Umbdi Pesuluh Cipta Kerja. Yang dinyatakan swasta boleh memiliki tanah negara sekurang-kurangnya 30%. Jadi kita tidak bisa membayangkan kawasan itu menjadi milik swasta. Yang dekat dengan kekuasaan. Kita hanya ingatkan modernisasi, globalisasi, silahkan berkembang. Tapi jangan menyentuh wilayah-wilayah spiritualitas yang menjadi keyakinan umat Hindu di Bali bahwa itulah jalan keselamatan dia. Yang berperan untuk hal ini yang paling bawah komponennya siapa Pak? Apanya nih? Untuk mengantisipasi hal tersebut. Ya sepertinya gerakan masyarakat yang harus melakukan judicial review. Peraturan Presiden ini dibawa ke Mahkamah Agung untuk dibatalkan. Sehingga tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Karena begitu berbahayanya ya Pak M. Oh ya. Karena Undang-Undang Optimist Law ini, yang sekarang tidak boleh berlaku oleh MK, itu memberikan penggambaran. Jadi swasta boleh memiliki tanah negara sekurang-kurangnya 30%. Jadi bisa terjadi di mana-mana. Ya. Mungkin di tempat lain terjadi karena di daerah Tambang atau lain. Kita tidak mengomentari. Ya. Tapi buat tanah di Bali. Tanah di Bali. Hutan di Bali. Di daerah-daerah kawasan utama Manali. Di daerah-daerah pura kayangan jagad. Sat kayangan jagad kita. Itu kan nilainya tidak terhingga. Ya. Karena itu menyangkut keyakinan. Karena itu menyangkut serada. Ya. Tidak bisa didilai dengan nilai uang. Tidak bisa didilai dengan nilai uang. Tidak bisa ukuran yang di sini. Disamakan dengan di daerah lain. Yang mungkin punya kecenderungan sekularisasi. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Gede. Apa yang kita diskusikan kali ini. Terkait dengan pembangunan yang saat ini sudah berlangsung. Ya. Dan menunggu apakah ini akan dioperasionalkan sebagai tempat parkir di kawasan Suci. Pura Besakit. Atau di koreksi. Atau di koreksi. Mudah-mudahan setelah kita diskusi pada hari ini. Dialifungsikan. Ya. Sesuai dengan peruntukan yang tepat. Ya. Dan tentu saja Metro Bali Podcast. Harapan kita kembali. Boleh saja. Zaman ini tetap berjalan. Tetapi namun demikian kita akan masih mengingat selalu. Bahwa ini adalah menyangkut keyakinan kita. Kemudian pada bagian yang menyebutkan bahwa Tanah Bali memiliki taksunya sendiri. Di utama Ning Mandale, Madie Mandale, dan Nista Ning Mandale. Kita berharap apa yang menjadi tatananan itu. Tatanan tersebut akan memang benar-benar dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Dan khususnya juga kepada guru wisese kita. Semoga mengambil kebijakan yang lebih sesuai dengan harapan kita semua. Baik. Terima kasih. Kita akan kembali bertemu di Metro Bali Podcast berikutnya. Sampai jumpa.